Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Virafi Di video kali ini, saya mau bikin bolu sarang semut pandan yang rasanya enak, buatnya mudah, hasilnya full sarang Tonton videonya sampai habis, jangan lupa subscribe, like dan tekan loncengnya juga Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya, terima kasih Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 350 gram gula pasir 500 ml santan Setengah sendok teh garam Lalu ini dimasak dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk terus Sampai gula pasirnya larut Setelah gula pasirnya larut Kecilkan api kompor dengan api yang paling kecil Lalu masukkan 200 gram margarin Ini lanjut dimasak sambil diaduk terus sampai margarinnya mencair Kalau margarinnya sudah mencair Matikan api kompornya Lalu ini diangkat dan didiamkan dulu sampai suhunya dingin Selanjutnya Masukkan 4 butir telur ke dalam wadah Lalu kocok telur sampai tercampur rata Tambahkan 60 gram susu kental manis Aduk kembali sampai merata Selanjutnya Masukkan larutan santan yang sudah dingin Ini dimasukkan semuanya Kemudian ini diaduk lagi Sampai tercampur rata Setelah itu Siapkan saringan Lalu masukkan 160 gram tepung terigu 160 gram tepung tapioca 1 sendok teh baking soda 1 sendok teh baking powder Lalu ini disaring Supaya tidak ada tepung yang bergumpal Lalu aduk lagi adonannya Setelah adonannya Tercampur rata Masukkan 2 sendok teh pasta pandan Terima kasih telah menonton! 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 Panaskan cetakan Saya menggunakan cetakan martabak mini Gunakan api yang paling kecil Terima kasih telah menonton! 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 Angkat kue dari cetakannya Ini hasilnya cantik Bersarang Warnanya bagus Kemudian Olesi lagi cetakan dengan margarin Lalu tuangkan lagi adonan Lakukan hal yang sama Seperti yang pertama tadi Sampai semua adonannya habis Kalau adonannya sudah habis dimasak semua Kuenya siap untuk dihidangkan Ini dia Bolu sarang semut pandannya sudah jadi Ini hasilnya cantik banget Full sarang Ini kenyal-kenyal Warnanya juga sangat bagus Untuk bagian dalamnya seperti ini Ini sarangnya keluar sempurna Hasilnya cantik Saat dimakan ini rasanya enak banget Ini lembut dan kenyal Rasanya enak Manisnya pas Makan satu ini gak cukup ya Makannya bikin ketagihan Karena rasanya enak banget Ini bisa untuk cemilan di sore hari Untuk ide jualan Atau isian snack box Buatnya mudah Kalian harus cobain di rumah ya Silahkan share resep ini Jika bermanfaat Terima kasih sudah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Selamat menikmati